Intro Hai guys ketemu di popi ponsel pintar channel kali ini saya akan membahas alat apa saja yang dapat membantu kalian untuk menyambungkan hp android kalian ke tv ya tapi saat ini saya akan menjelaskan tv tabung saja ya karena ini bisa di aplikasikan di tv tabung ya karena banyak yang sudah apa namanya menanyakan tentang bah bang bagaimana cara menyambungkan hp ke tv tabung dan sekarang saya akan menjelaskan itu mungkin nopik hoax ya Nah jadi saya akan memberikan ini screenshot teman-teman yang apa namanya komentar seperti itu di video saya sebelumnya gitu ya oke seperti itu ya oke jadi alat apa saja yang anda butuhkan untuk menyambungkan hp android kalian ke tv tabung ya pertama-tama adalah silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini kemudian untuk mendukung channel ini kalian bisa klik like atau jempol ke atas jika anda suka video ini atau klik dislike atau jempol ke bawah jika anda tidak menyukai video ini kemudian share ke sosial media kalian seperti Facebook Twitter Google Plus dan jangan lupa tulis komentar kalian di video ini ya guys Mini HDMI 2AP ya jadi alat ini adalah alat yang berguna sekali untuk menyambungkan apa namanya hp anda ke tv tabung ya jadi tidak cukup alat ini ini sebenarnya karena masih ada lagi yang anda harus miliki gitu ya karena tv tabung kan ya sudah agak jadul gitu ya model jadul gitu ya jadi ya anda harus memiliki alat tambahan lagi ya oke kemudian yang anda harus miliki adalah yp display helper nah jadi alat ini adalah apa namanya alat yang yang nantinya akan tersambung ke mini HDMI 2 ini ya jadi WP display helper ini tidak akan berguna jika tidak ada HDMI 2AP ya oke jadi nanti itu akan terhubung agar dapat apa namanya eh memastikan hp anda bisa terhubung ke tv tabung oke kemudian yang selanjutnya adalah kabel AP RCA komposit jadi saya tidak tahu sebenarnya namanya apa ya cuman saya sih tahunya seperti itu namanya gitu ya di kabel api lah gitu ya kabel api soalnya biasanya di tv tv ano ya tv tv gitu yang ada warna merah putih sama kuning gitu ya ya jadi jika anda apa namanya ingin menghubungkan anda harus memiliki kabel ini juga nah jika anda sudah memiliki tiga alat yang tadi menyambungkan hp anda ke tv tabung milik anda di rumah ya oke namun untuk memuluskan langkah menyambungkan hp ke tv tabung anda anda harus menginstal aplikasi terlebih dahulu ya aplikasinya anda bisa download di playstore ya ya kemudian anda ketikkan wi-fi wi-fi display helper nah ini eh ya bisa ini bisa langsung wi-fi display merekes ya terserah anda gitu ya Anda tinggal install saja nanti anda apa namanya bisa mengatur untuk menyambungkan HP ke tv tabung anda oke jadi eh apa namanya alat yang kedua tadi yaitu wi-fi display helper itu anda harus menyambungkan ke wi-fi ya karena kalau menggunakan alat saja saya yakin belum bisa ya belum belum bisa yang untuk saat ini ya oke jadi untuk apa namanya jadi untuk penerapannya mungkin saya akan jelaskan di video video saya selanjutnya gitu ya jadi ini hanya alat-alat saja yang saya jelaskan mungkin anda bisa membelinya dan anda bisa langsung menerapkannya di rumah gitu ya dan ini sudah work ya sudah bekerja jadi anda tidak perlu khawatir lagi oke bagi kalian yang ingin menyambungkan HP kalian ke tv tanpa harus menggunakan kabel atau alat tambahan anda bisa melihat video saya di layar ini ya oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa like comment share video ini dan kalau bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya bye bye terima kasih